Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku Henda Ika Susolowati Bagi kalian yang udah nonton video-video aku sebelumnya Aku ucapkan terima kasih ya Dan yang baru pertama kali mampir di channel aku Please banget untuk like, comment, dan subscribe channel ini Bantu supaya channel ini dapat berkembang lebih baik lagi ya Di video kali ini aku akan membuat pizza simple Bahannya simple banget ya guys Dan bisa kalian temukan di minimarket-minimarket terdekat Ini rasanya enak banget Aku pake saus barbecue Dan toppingnya itu sederhana banget guys Gak kalah sama pizza-pizza dari buatan yang di toko-toko Happy watching guys Oke lanjut ke bahan-bahan yang kita butuhkan Dalam pembuatan base pizzanya Di sini ada 200 gram tepung terigu Aku pake yang curah aja biasa guys Kemudian ada 25 gram gula pasir Atau 2,5 sendok makan Kemudian ada 2 sendok makan mentega Di takarnya pas lagi dingin ya Kemudian 1 butir telur Atau kira-kira 25 gram telur Yang ukuran kecil ya Ada 1 sendok teh garam Kemudian ada susu full cream Aku menggunakan sekiranya kurang lebih itu 80 ml Dan sedikit soda kue Ada juga 1 sendok teh ragi instan Kemudian untuk toppingnya ada saus barbecue Atau bisa menggunakan bolognais juga bisa Tapi di sini aku menggunakan barbecue Kemudian ada 1 buah bawang momai kecil Dipotong seperti ini ya Nah kemudian ada corned beef Kalian bisa ganti dengan sosis ataupun baso Ada daun bawang juga diiris tipis-tipis Ada jagung manis Kalian bisa tambahkan camur ya Kemudian ada juga keju mozzarella Untuk cara pertama yaitu Campurkan semua bahan base pizza Yaitu tepung terigu Ragi instan Gula pasir Telur Dan susu full cream Nah kalau menggunakan sendok makan Kira-kira setengah sendok makan ya raginya Kemudian campurkan gula Telur juga Telur pokoknya aku Milih ukuran kecil Kira-kira 25 gram Nah itu tangannya adik aku ya Yang ulenin Nah kemudian Dikasih susu Disampai halus seperti ini Terus ulenin sampai kalis ya guys Adonannya sampai kalis Kemudian Kalau udah kalis Kita tambahkan soda kue Garam Serta menteganya Abis ini Kita ulenin lagi Sampai adonan kalis Nah kira-kira begini Jadi adonannya ya guys Tuh Nah kemudian Kita olesi loyang Dengan mentega Seperti ini Sampai Merata Punya ini Bentuk adonannya Seperti ini ya guys Enak banget Tuh kan Dilihat Dimaininnya Adonannya ini Bagus teksturnya Kemudian Bentuk adonan Pipih pada loyang Menyesuaikan loyang ya Disini Aku pakai yang Bentuknya Persegi panjang Kalau kalian Mau bikin yang Bulat Juga bisa ya guys Nah seperti ini Kita pipihkan Nah sampai Merata ya Kemudian pinggirnya Kita kasih Kayak ke atas-atas Gitu Setelah merata Kita istirahatkan Kurang lebih 45 menit Sampai adonan Mengembang Nah sementara itu Kita mau buat Sausnya Yaitu Campurkan saus Barbecue Dengan sedikit Mentega Fungsi mentega Disini Supaya Menteganya itu Lebih meresap Kedalam Adonan Rotinya Nah disini Aku menggunakan Saus barbecue Sekitar 5-7 sendok Barbecue Kemudian Kita tambahkan Sedikit menteganya Kita aduk Sampai merata Tidak apa-apa ya Menteganya Masih mengumpal Mengumpal Nanti Kalau kena Panas Pasti mencair Kemudian Tambahkan Corned beef Lalu aduk Lagi Sampai merata Oh ya Disini Aku menggunakan 1 Corned beef Tapi Kalau kalian Mau ditambah Jadi 2 Tidak apa-apa ya Supaya Sausnya Lebih tebal Nah Kalau udah Kira-kira 45 menit Yang pertama Dilakukan Yaitu Tusuk adonan Dengan garpu Fungsinya Disini Supaya Sausnya Lebih meresap Kedalam Adonannya Nah Seperti ini Sampai Semuanya Tertusuki Tertusuki Nah Kalau udah Kita oleskan Saus yang Tadi kita Buat Sampai Merata Di Adonannya Nah Gunakan Kuas ya Supaya Lebih Merata Nah Kalau misalnya Pakai 2 Beef Corned Juga Tidak Apa-apa Tapi Lebih Tebal Dan Pasti Lebih Enak Nah Kemudian Kalau udah Merata Kita Tambahkan Bawang Bombay Di Atasnya Seperti ini Susun Sampai Merata Dan Terlihat Cantik Seperti ini Bawang Bombay Itu Yang bikin Enak Dan harum Ketika Dipanggang Kemudian Tambahkan Juga Jagung Manis Di Atasnya Ini Optional Ya Guys Tapi Lebih Enak Emang Pakai Jagung Manis Kemudian Tambahkan Bisa Juga Jamur Kancing Juga Bisa Di Atasnya Kemudian Tambahkan Daun Bawang Juga Di Atasnya Dengan Dipotong Kecil Kecil Kemudian Tambahkan Juga Keju Mozzarella Potongannya Di Atasnya Supaya Lebih Mantap Selanjutnya Kita Oven Selama 25 Menit Di Suhu Api Atas Bawah Sekitar 200 Derajat Seperti Ini Hasilnya 200 Nah Triknya Itu 15 Menit Di Tangkeringan Bawah Kemudian 10 Menit Di Tangkeringan Atas Nah Kalau Udah Angkat Dan Siap Disajikan Seperti Ini Guys Thank you Telah Menonton Video Ini Selam Kita Berjumpa Di Video Selanjutnya See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa